Oke sahabat, kita akan uji orbit max H1 yang kita sudah sembungkan dengan kabel LAN. Jadi ini adalah kabel LAN keluar dari jalur LAN orbit max H1 dan orbit max H1 yang juga menggunakan dua antena, Yagi grid vertical dan Yagi grid single catering. LAN ini panjangnya kurang lebih 25 meter, jadi akan keluar dan naik di atas. Kita akan melihat di sana, namun sebelumnya kita juga uji di sini. Dekat, sebelum kita uji ke LAN berikutnya. Oke. Terhubung dengan max H1 5G, ini SSID 5G dari audit max H1 langsung, belum kita sembung ke akses point dari Unify ACMS Pro. Oke kita langsung uji dulu sumber internetnya di dekat sini. 5 GHz nanti berapa performanya, setelahnya kita akan lakukan uji di pencaran akses point-nya. Pingnya cukup bagus, lumayan standar di 48 MS, diternya 3 MS, unduhannya tembus 88,7 Mbps. nanti kita akan uji setelah 25 meter kabel LAN, performanya naik atau turun beberapa persen. 24,8 Mbps untuk uploadnya. Kita uji yang kedua, ini masih terhubung dengan max H1 5G. masih stabil di atas 80 Mbps. Pingnya 50 Mbps, diter 5, jadi latensinya pun standar untuk 4G. Unduhan 89,5. dan kita lihat, nggak tahu uploadnya, masih tetap stabil di 20 Mbps. Oke kita akan bergeser ke panjang LAN 25 meter, ke ruangan depan. Uploadnya masih di atas 20 Mbps, 24,9 Mbps. Kita akan menuju ke Access Point Unify SMS Pro untuk kita uji. Jadi ini sudah melewati 2 dinding tembok, namun menggunakan LAN 25 meter. Oke kita akan ke sana. Nah sahabat bisa lihat, di sini Access Point-nya. Access Point Unify SMS Pro dan ini lewat jalur LAN-nya di sini. LAN panjang 25 meter masuk ke PoE. Kemudian PoE Adapter, jaringan LAN-nya masuk ke LAN dan jaringan PoE untuk ke Unify SMS Pro Access Point-nya dari PoE LAN. Oke sekarang kita konek ke nama Wi-Fi-nya. Nama Wi-Fi dari Unify SMS Pro ini adalah Digital 5. Oke kita coba masukkan password-nya. Admin 123456. Di password sementara untuk kita lakukan setting. Oke sudah terhubung. Digital 5. Kita coba untuk uji performanya di dekat Access Point Unify SMS Pro setelah melewati 25 meter kabel LAN. dan inilah performanya. Walaupun menurun di 75, namun ini sudah lumayan standar. Download atau unduhannya 76,1 dan upload-nya yang masih sedikit lebih. Sekarang di 24,1 Mbps. Oke pastikan kita masih terhubung dengan Digital 5 kita uji yang kedua. Performa Access Point setelah melewati kabel LAN 25 meter. Oke masih lumayan. Masih di 70 Mbps. Stabil. Jadi sedikit menurun setelah melewati panjang kabel LAN ini. 25 meter naik lewat di atas. Nah speed upload-nya yang lumayan. Di 24 stabil. Penduan juga di atas 70 Mbps. Oke itulah Access Point Unify SMS Pro lewat LAN yang jarak 25 meter. Dan performanya dari 80 ke 70. untuk download namun upload-nya sedikit naik. Semoga menjadi informasi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.